Halo teman-teman selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita akan melanjutkan di series kita di The Witcher ya jadi di video sebelumnya kita udah berhasil ngelawan yang namanya kokatrice what is that jadi di video sebelumnya kita udah melawan si kokatrice ya yang kayak dinosaurus gitu kayak burung dinosaurus dan kita dibantuin sama yang namanya Siegfried kalau nggak salah dia kesatriade gitu dari kota Vizima ini dan dia punya temen detektif gitu yang bisa ngelacak keberadaannya si Salamandra ini dan by the way hitungannya masih tahanan guys karena kita akan ngelawan si kokatrice ini buat kita bebas dari penjara kan sekarang kayaknya kita mesti kembali ke kepala penjaranya yang nyuruh kita bunuh kokatrice ini deh wait kita coba lihat ke jurnal dulu ya Oh ya betul guys kita harus ngasih tandanya kalau kalau kita udah ngebunuh si kokatrice itu ke si Vincent Vincent itu dia gua oh bukan salah hehehe Vincent itu yang kepala penjaranya itu guys jadi kita akan track ini ya Oke berarti kita harus keluar dulu exit oke kita udah sampai di kota Vizima guys nih kota Vizima nih katanya Salamandra katanya nggak mungkin jauh dari sini apa ini oh ini detektifnya ya ini detektifnya tunggu sebentar kita ngasih bukti dulu kali ya baru abis itu kita ke detektifnya biar kita statusnya bener-bener lepas dulu loh ini kan yang si ini preferen kan beda kali ya ya namanya game jaman dulu ya guys ya kebanyakan dipake semua gitu diulang-ulang gitu nih kayak dia nih kan odo nih oke gua nggak tahu guys kita mesti kemana ini kayaknya kita harus masuk ke dalam sini tapi pintinya ditutup dan gua nggak tahu cara bukanya gimana oke bener kita bener-bener harus pergi ke penjaranya dulu lagi kita harus balik lagi ke penjaranya untuk ngasih bukti kan penjaranya dimana guys oh ini dungeon oh ini dia ya ampun oke kita udah balik lagi nah ini Vincentnya nih kita ngomong aja sama Vincent ya oi waduh waduh nih gua udah bunuh cockatrice ya kita dapet duit 400 guys coba kita tanya salamandra ya kayaknya dia tahu banyak deh pacihan switcher tonight anyway I can help stay clear the warehouses in the slums it's a sensitive case that doesn't require your sword just yet the warehouses you don't intend to go there alone it's a secret operation how do you expect me to go with an assault team and full plate armor and a bugler relax I'm no rookie and I got a few things up my sleeve no doubt meaning no matter have a good time today enjoy your freedom and maybe tomorrow I'll circuit javits balls on a platter see ya oke kita udah ngasih bukti kita ke si vincent kepala penjaranya dan kita udah dapet duit juga guys 400 sorens tapi ternyata dia mau adain penyerangan buat salamander si malam ini cuman gua gatau ya itu dimana dan kita gak boleh ikutan katanya eh Jethro barang barangku you killed the cockatrice on behalf of king faltest I grant you an official pardon finally this absurdity is over take your belongings from the trunk before I sell them and remember the reward on the cockatrice I can finally relax I'll inspect what we've confiscated here hmm good quality gear hmm luar biasa si Jethro oke kita ngambil barang-barang kita disini guys oke kita udah nyerahin buktinya juga ke si vincent kita udah dapetin barang-barang kita lagi gila kita bawa 3 pedang guys udah kayak zoro ya oke guys jadi ternyata pedang witcher yang silver ini nih yang kita dapet nih witcher silver sword ini ini ternyata pedangnya si barenggar nah ini pedangnya si barenggar katanya yang ngambil tuh dari taler namanya dan kita harus ketemu sama yang namanya taler dulu coba kita cari dulu namanya taler oh ini tadi kita masuk dari sini nih oke kita coba cari yang namanya taler dulu ya gua penasaran juga sih kenapa barenggar bisa kehilangan pedangnya gitu dan deket dari sini nih kalo ngasal disini mana ah ini dia taler kita ngomong dulu sama si taler nih bagaimana kok dia bisa punya pedangnya si ini eh talernya gak ada guys talernya hilang di bawah gak ada apa-apa disini oke talernya hilang gua gak tau kemana oke gua gak tau guys kita gak bisa nemuin talernya dimana-mana mungkin dia belum di rumah atau gimana kita coba misi lain dulu aja kali ya oke kita coba ketemu yang detektif itu dulu kali ya yang dikasih tau sama si Siegfried tadi tuh nanti kita coba baru ke taler lagi karena gua penasaran juga kenapa si barenggar bisa kehilangan pedangnya gitu alright ini dia detektif kita ke rumahnya detektif dulu ya detektif itu dia Raymond Marlouf hello Geralt oke oke jadi pertama kita akan nanya ke dia dulu ya siapa sih orang-orang salamander ini i'm interested in the people who wear salamander pins just so happens i know a thing or two before i go on i wouldn't mind knowing what your interest in the case is oke guys disini kita ada dua pilihan lagi nih dan di pilihan kedua kita nanya sama orang yang namanya kamu tau gak namanya azar zafet kalau gak salah nih azar zafet ini dia dimention sama orang yang ada dalam gua itu kan yang pertama kali kita turun ke gua yang di markasnya salamander itu kita turun ke bawah kan ada gua tuh nah kita ngelawan orang nah kalau gak salah dia ngomong azar zafet deh coba kita tanya sama dia ya azar zafet name mean anything to you? i've heard it why you looking for zafet let's just say my boots do a rendezvous with his ass usually i charge for information but i'll give you this bit for free i've been working on that case for a while go on azar javed a zarikanian sorcerer leads salamandra he's more dangerous than a pit of kikimors but unfortunately out of my reach with his contacts and resources he's got almost free reign in the city i got a taste of his abilities anything else? i suspect salamandra has built a large scale operation with gold simply greasing the wheels of their political ambitions they're conducting genetic experiments dangerous ones regular thugs wouldn't have the knowledge or means who's working for javed? any guesses? the captain of the guard who dropped that investigation disappears nights maybe you can squeeze some information out of him is that all? we might have one more lead the city guards detained someone who could provide information the guards at the city jail? yeah find a way to question that prisoner in the meantime learn what you can from the guards count on it people open up to me all the time his information could be priceless good luck okay okay so it turns out in the prison we have a salamander there are also people wow so we must ask him to ask him and there may be one of the captain of the village 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 who corrupt like because he said there was a captain city guard so we must ask him to ask him let's ask him to ask him about the protection of the salamander know anything more about the salamander prisoner? he may be one of the leaders though in this town the guards capture pawns while the big fish swim free we'll know for certain once you question him we'll see just one thing i think you're being followed any suggestions? wait here a while make them nervous surprise those who want to surprise you i'll leave at midnight ok ok we'll go to the house when it's morning because there are people who are following us guys the witcher is taking time he must have left a different way he must have left a different way he must have left a different way seems true i assume the trap is set indeed tend to your tasks in the trade quarter i'll leave the matter to our best agent ok ok kita harus ngelawan mereka guys kapan kita mau bisa ngelawan si itunya ya? COMMUNMIUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUMUM Profesornya tadi loh Yang masuk ke dalam sini nih Gue kira kita ngelawan dia tadi Ternyata enggak ya guys Oke coba kita coba Gue bingung harus kemana dulu nih guys Aduh Halo doggy Wuff wuff Lucu dah Oke gue gak tau kita mesti kemana nih guys Oke jadi ternyata Yang Kapten Vincent tadi itu Dia tuh kayak Menyembunyikan sesuatu guys Dia katanya malam ini tuh Dia mau Ngecek ngecekin Gudang gudang Di Vizima Tapi dia gak dibayar Nah itu jadi Geralt ini kayak Apa ya Suspicious kayak curiga gitu Sama si Vincent ini Jadi mungkin kita akan coba Ngecek ngecekin warehouse dulu kali ya Karena gue buntu nih Gue gak tau mau ngapain lagi Coba kita Ngecek ngecekin warehouse ya Siapa tau kita ketemu sama si Vincent ini Dugan gue sih si Vincent ini yang korup nih Wait ada apa ini guys Ada bandit disini Oh ini dia guys nih Oh ini dia guys nih Warehouse nya nih Ada 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 yang jaga ini Coba kita Coba kita masuk ya Ya kan Si Kapten ini nih Kapten Vincent ini yang Yang berhianat guys Dia kayak dibayar gitu Untuk bagaimana Korup nih You're dealing with Salamandra Who the fuck is this A regular idiot Where are Javed and the witcher's secrets Talk Or taste a witcher's steel You'll regret this copper Kill them Wah kayaknya kita salah pilihan guys Harusnya kita Harusnya kita biarin aja ya Supaya kita dibawa ke orang yang lebih tinggi lagi Wow itu siapa paling putus anjir Hmm 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 Oke easy Gampang ini guys Oke kita harus ngomong sama si Vincent nya ya Mana nih Vincent Kita harus kejar dia guys Oh my god Ternyata dia yang berhianat ini Dia yang korup nih Mana nih si Vincent Kok gue kayak manggil nama gue sendiri gitu ya Wih apaan tuh guys Ada hantu cuy Wait Apa ini Oh si Wret ini gak jahat ya Oh jahat jahat Oke kita ngelawan raid raid Oh Dia gak stun Oh my god Apa tuh Sakit Sakit cuy Oke kita berhasil ngelawan raid Gampang Eeeh Eeeh Flatger Ini bukan go loh guys Beda lagi Oke Oke mati Mana sih si Vincent pos ini Oh di bawah Ini di dalem cuy Mana si Vincent Gak ada cuy Gak ada disini dia Dimana si Vincent ini Ini kita bisa istirahat dimana ya Bisa meditasi dimana gitu Gak ada tempat buat meditasi cuy Oh ada Zoltan disini Oke Oke Nicky Okay Who killed him? Damn Scoia Toll Now folk will call him a good man Saying how he helped old ladies A sense of pogrom approaching The damn shits threw up a list of enemies And they begun eliminating them without regard for the consequences Why Coleman? Anger? Revenge? Some elven youth probably overdosed. A note on one of the bolts read, White Death Trader. He was selling Fistech to kids. Cheaper than anyone else. And you know how addictive it is. I'm surprised they acted in town. They feel strong now they've got arms. Some fool did business with them. I suspect Harren Brog. What terrible times. Fragmenting tip. Enters the stomach as one. Exits the back as three. Mincing the internal organs. Hawker's specialty. Useless against armored soldiers. The tips burst on the surface of even the lightest armor. They're used to kill civilians. For show, as a cruel warning. I know where the weapons that killed Coleman came from. I need to avoid those situations. Remain neutral. Not get involved. Not get involved. Okay guys. Jadi gue gak bisa nemuin si Vincent itu. Gue gak bisa nemuin si Kapten Vincent itu udah dimana ya. Kayanya dia ada dalam satu ruangan gitu. Kita gak bisa masuk dulu atau gimana. Gue gak ngerti juga sih. Dan akhirnya gue ke in. Kita istirahat dulu disini. Buat masuk-masukin talent sama nge save dulu. Oke. Jadi sampai situ aja video kali ini guys. Di video ini kita udah tau bahwa. Ada seorang Kapten of City Guard. Dia kayak Kapten dari penjaga-penjaga disini. Penjaga kota ini tuh ternyata ada yang korup. Dan kita juga udah tau ternyata itu adalah sih. Kapten Vincent itu ya. Kayanya sih. Kayanya. Karena dia kayaknya punya bisnis tersembunyi gitu. Sama Salamander. Yang kita gak tau. Makanya kita sekarang lagi mau nyari dia nih. Dan kita juga seharusnya ketemu sama Azhar Zaved ya. Kita disini tapi kita belum ketemu. Berengger juga kita belum ketemuin. Nanti di video selanjutnya kita coba untuk temuin mereka ya. Oke jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa like dan share. Terima kasih udah menonton sampai habis. Bye bye. Ciao. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.